jadi kalau bisa pasang begini satu hari gajinya Rp140.000 ya teman-teman nah ini jadi masang WC begini ini kalau saya duduk tapi tidak ada penampung airnya jadi airnya langsung dari sana ini kalau kita pejet airnya keluar ini lumayan tidak berat halo semuanya jumpa lagi di vlog saya Lampuja teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dimanapun kalian berada tanpa koros atau apapun oke untuk vlog hari ini saya lagi bekerja di sekolah ya teman-teman di sekolah ini saya lagi di WC ini jadi saya tadi itu kerjanya masang begini ya ini masang WC duduk itu masang WC duduk itu ya jadi aku disini kerja orang dua sama temanku orang buruk tadi dia disini udah ya di pabrik sini maksudnya ngikut saya udah 5 tahunan lebih jadi sudah pinter kerjanya tadi dia udah bisa masang ini udah bisa masang WC duduk begini ini kalau bisa masang WC duduk ini gajinya lumayan lah ada sekitar 140 ribu ya dapat begitu teman-teman jadi ini untuk WC perempuan ya teman-teman untuk WC perempuan ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam ini di sekolah SMA terus ada wastafel buat cuci tangan ada dua tuh terus yang ini untuk apa nyuci pel nyuci apa maksudnya nyuci gumbal nah ini buat nyuci ini nyuci begini hanya yang bekas buat ngepel coba kita lihat WC yang laki-laki nah ini ini WC laki-laki ya teman-teman kita masuk dulu nah ini disini wastafelnya ada dua untuk cuci tangan terus tempat kencingnya ada empat satu, dua, tiga, empat terus ini closetnya ada satu dua tiga begini jadi disini tuh sekolah tuh wastafelnya bagus-bagus ya teman-teman banyak, bagus, bersih begitu gak kayak di tempat kita di terminal aja bayar jadi begini kalau kerja di luar tuh ya begini teman-teman kalau kerja di luar di bangunan kalau saya ini ya bagian pipa pembuangannya terus bikin saluran airnya terus kalau sudah dibikin saluran pembuangan sama saluran air terus dipasang closetnya begitu tadi yang pasang saya jadi kerja dekora tuh ya kalau pas begini enak kalau apa pas kerja di luar dingin ya gak enak makanya kerja tuh ya ada enaknya ada enggaknya gitu ya teman-teman ya tidak semuanya kerja dekora tuh enak kalau saya ini mah ya kadang ada enaknya kadang enggaknya begitu nah sekarang saya mau ke WC di tempat yang lain jadi disini tuh satu sekolah tuh WC nya tuh ada berapa tempat ya kalau 10 tempat ya ada sekitar 10 tempat ada terus satu WC tuh closetnya ada yang 4 ada yang 5 begitu teman-teman jadi ini saya harus jalan ke WC satunya nah ini sekolah dekora tuh begini teman-teman bagus ya kalau kita lihat nih itu di bawah itu lapangannya juga bagus buat olahraga nah disini tuh sekolahnya besar banget nih saya harus ke pojok sana untuk masang WC harus jalan ke sana nah disini juga ada nih ini belum saya pasang nanti nanti mau saya pasang ini barusan dipasang keramiknya sama tukang keramik terus saya mau masang ininya nih belum kelar ya keramiknya jadi saya mau masang ini nanti disitu ada buku yang masuk nah ini tuh jadi kalau di masuk sekolah situ di kelas ini ada tempat sepatu di pinggir ini tuh ada tempat sepatunya teman-teman jadi kalau masuk sekolah sini tuh masuk ke dalam gedung ini sepatunya harus dilepas terus pakai sendal nah ini sepatunya ditaruh di rata disini nah disini juga ada yang harus dipasang nah ini keramiknya sudah selesai jadi saya mau masang disini ya nah ini klosetnya ini iya ada kan jadi sebelum dipasang klosetnya saya harus ini dulu ini harus saya tutup dulu balbunnya harus saya tutup dulu supaya nanti airnya gak kebalir udah keras banget oke itu udah ditutup kita masuk ke dalam gedung sekolahnya lah besar banget teman-teman ini sekolah SMA jadi besar banget kalau sekolah SMA agak kecil sih tapi ini sekolah SMA lumayan gede nah ini kalau kita lihat aja ini washtafelnya banyak ada berapa nih satu dua ini ada empat washtafelnya teman-teman tuh washtafelnya ada empat Rene hah kini yueneng hah nah ini udah kelar juga jadi saya mau masang ini teman-teman pemandanya di luar begitu wah ini ada streamnya gak kelihatan gak bisa dibuka ini toiletnya besar banget ya ini tempat kencingnya tiga ini washtafel juga ada dua disini di luar ada empat terus ini juga ada mesin pemanasnya biar hangat temanku disana tadi ngajak masangnya disana jadi saya harus jalan kesana sekolahnya besar banget guys nah ini sekolahnya besar banget nah ini udah mulai memasang ini latak-latnya kita hidupin lampunya dulu nah jadi terang kan teman-teman jadi itu seberi informasi kalau kerja di bangunan begini gajinya segitu semoga yang nonton video ini yang masih di Indonesia jadi semangat untuk kerja di kodeyata terima kasih banyak yang sudah menonton video saya terima kasih sampai jumpa lagi di video selanjutnya